Cara membuat si narsistik menderita selamanya Apabila Anda ingin menghancurkan ego dan kesombongan si narsistik, Anda perlu menggiring mereka kembali kepada kenyataan. Dan ada cara Anda bisa melakukannya tanpa merugikan mereka secara langsung. Caranya adalah dengan kembali menjadi diri Anda sebelum Anda mengenal dan menjalin hubungan dengan si narsistik dan menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Jika Anda melakukan hal itu dan membiarkan mereka melihatnya, sementara Anda menolak upaya hovering mereka, maka ego dan kesombongan mereka akan hancur. Karena mereka tidak bisa menghadapi penolakan. Mereka tidak bisa berurusan dengan diabaikan. Terutama jika hal itu dari seseorang yang mereka yakini seharusnya mereka miliki. Si narsistik menemukan kesenangan dalam menghancurkan Anda. Mereka menemukan kesenangan dalam rasa sakit Anda. Itu memberi mereka kepuasan. Jadi hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah Anda membangun diri sendiri. Anda menjadi bahagia. Karena yang benar-benar menghancurkan ego mereka adalah ketika mereka melihat bahwa Anda tidak terpengaruh oleh usaha mereka untuk menghancurkan Anda. Anda dapat melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Anda bisa menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Anda bisa tertawa dan tersenyum. Yang berarti usaha mereka sia-sia. Rencana mereka telah gagal. Mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Karena sekarang Anda bahkan lebih sukses. Anda terlihat lebih baik dari yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda berada dalam kondisi yang lebih baik daripada saat mereka pertama kali bertemu dengan Anda. Itu sebabnya mereka akan berusaha melakukan lovebombing lagi kepada Anda. Mereka berusaha memiliki Anda lagi. Tetapi jika mereka tidak bisa meraih Anda lagi, itu akan menghancurkan mereka. Jadi Anda tidak perlu membalas dendam pada si narsistik. Anda tidak perlu melakukan apapun pada mereka. Fokus saja pada diri sendiri. Fokus pada hidup Anda sendiri. Fokus untuk membangun diri Anda sendiri. Membuat hidup Anda lebih baik dari hari ke hari. Dan jangan biarkan mereka ambil bagian di dalamnya. Jangan biarkan mereka menjadi bagian dari kesuksesan Anda. Begitulah cara Anda membuat si narsistik menderita selamanya.